. Secara diam-diam Iran menyiapkan lapangan perang untuk menghadapi Israel. Iran dilaporkan sudah memasang 12 peluncur rudal dengan target titik-titik vital Israel. Dikutip dari Tribun News, IRGC dan tentara Iran dilaporkan tengah melakukan latihan militer dan memindahkan rudal ke 12 lokasi perbatasan strategis. Ada pun 12 lokasi peluncuran yang mungkin digunakan oleh IRGC dan tentara Iran untuk menyerang Israel di antaranya, termasuk perbatasan Tabriz, Kermansyah, Hora Mabad, dan Desful. Peluncur roket dan rudal Iran kemungkinan besar bergerak dari area terbuka di sebelah pangkalan bawah tanah. Iran juga diprediksi menggunakan rudal balistik dan rudal jelajah di samping pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Iran bagian barat. Badan Intelijen Barat menyebut rencana Iran menggempur Israel diprediksi akan dilakukan bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi yakni peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada tanggal 12 hingga 13 Agustus 2024. Barat menyebut bahwa hari-hari tersebut pasukan keamanan akan lengah karena disibukan dengan acara keagamaan orang Yahudi Israel. Skenario ini mirip dengan serangan Hamas yang dilancarkan saat Israel sedang mengadakan pesta besar. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terimakasih 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 Terima kasih.